Saudara kita ke informasi selanjutnya, Komisi 8 DPR yang membidangi agama hari ini menggelar lagi rapat dengan Menteri Agama. Setelah 4 hari lalu, rapat ditunda karena Menteri Agama tak hadir. Rapat kerja di Komisi 8 DPR hari ini adalah pelaksanaan rapat yang ditunda pada Senin lalu. Pada Senin lalu, Menteri Agama Yakut Holil Kuomas tak hadir. Rapat kerja membahas evaluasi pelaksanaan haji 2024. Pada Senin itu pula, di tempat terpisah, hasil kerja pansus dibahas dalam rapat pansus haji. Sementara rapat hari ini digelar bersama Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, dan Direktur Utama Garuda. Maskapai Garuda adalah penyelenggara penerbangan haji. Laporan pansus haji, kata Ketua DPR Puan Maharani, dibacakan pada sidang paripunat terakhir pekan depan. Sementara dalam diskusi tentang haji, anggota pansus haji, Marwan Jafar, memberikan bocoran tentang laporan akhir pansus. Marwan menyatakan adanya intervensi terhadap laporan pansus. Kata pelanggaran dihaluskan menjadi ketidakpatuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, ada rekan kami Tifal Solesa yang melaporkan dari Komisi 8 DPR. Tifal, selamat siang. Rapat kerja kali ini, apakah Menteri Agama hadir atau tidak? Untuk kali kedua, Mario, Menteri Agama Yakut Kolil Komas absen dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI yang seharusnya berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Yang pada akhirnya dengan ketiadaan atau tidak hadirnya Menteri Agama dalam rapat kerja hari ini, Komisi 8 DPR RI memutuskan untuk tidak melakukan rapat kerja sesuai yang dijadwalkan. Jadwalnya tidak hanya bersama dengan Menteri Agama, tapi juga dengan unit-unit lain atau kementerian lain. Seperti Kementerian Perhubungan yang tadi diwakili juga oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kemudian dari Kementerian Kesehatan diwakili oleh Kepala Kusat Kesehatan atau Kapuskes Kementerian Kesehatan. Dan juga dari pihak maskapai atau Direksi Garuda Indonesia yang diwakili oleh Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia. Alasannya, ini yang juga menarik untuk dicermati, dari pengakuan pihak Kementerian Agama yang diwakili oleh Wakil Menteri Agama Saifur Rahmat Dasuki kepada anggota DPR RI yang menyampaikan bahwa alasan dari menak ini tidak bisa hadir dalam rapat kerja untuk kali kedua ini dengan alasan tidak mendapatkan tiket untuk kembali ke Indonesia. Kami menerima banyak versi dari mana sebetulnya posisi dari Menteri Agama ini saat ini. Awalnya kami terima kabar dari Selly Andriani, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang mengakui, mengetahui bahwa posisi dari menak ya kolekomas ini berada di Jepang. Sementara terakhir tadi, Marwanda Sopang dari anggota Komisi 8 dari fraksi PKB menyebut bahwa posisi dari Menteri Agama saat ini berada di Dubai. Dan keduanya mengakui bahwa menerima informasi menak tidak mendapatkan tiket untuk kembali ke Indonesia. Sayangnya sampai rapat tadi selesai, walaupun tidak sampai pada bagian subsace atau dari simpulan ya begitu, Wakil Menteri Agama Saifur Rahmat Dasuki tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan soal absennya Menteri Agama dalam rapat hari ini. Seharusnya rapat yang berlangsung hari ini dilangsungkan pada hari Senin lalu. Namun dengan alasan tidak bisa hadir yang menak, maka rapat diundur pada hari ini dan pada ujungnya tidak bisa dilangsungkan juga untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan haji tahun 2024, Mario. Tetapi Tifal, apakah sebenarnya rapat Komisi 8 DPR periode 2019-2024 ini juga membahas hasil terkait dengan pansus haji atau tidak sebenarnya? Ya Tifal, saya tidak bisa menengah suara Anda dengan jelas. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Apakah sebenarnya rapat Komisi 8 DPR periode 2019-2024 juga membahas hasil terkait pansus haji? Sebetulnya sedikit banyaknya akan bersinggungan dengan apa yang ditemukan dalam proses penyelidikan di Panitia Khusus atau pansus hak angket penyelenggaraan haji 2024, Mario. Ini juga yang sebetulnya menarik untuk dicermati apabila rapat itu jadi atau tetap dilaksanakan pada hari ini. Sejauh mana kemudian penelulusan itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama dan juga stakeholder terkait soal pelaksanaan ibadah haji 2024 yang dianggap oleh anggota pansus yang sebagian besar datang dari Komisi 8 DPR RI ini bermasalah bahkan kemarin kalau dari pernyataan anggota pansus DPR RI dari fraksi PKB Marwan Jaafar dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlamen Senai Jakarta ini disebut amburadul bahkan terindikasi ada tindak pidana korupsi di dalamnya. Bahkan ia tidak segan-segan menyebut bahwa ada pihak internal Kementerian Agama yang ikut serta dalam upaya mengalihkan dari kuota tambahan dari jamaah haji reguler ini ke jamaah haji khusus. Walaupun kemudian ini juga menarik dicermati nanti saat hasil simpulan dan juga rekomendasi dari pansus haji ini baru akan dibacakan nanti di tanggal 30 September 2024 dalam rapat paripunan terakhir DPR RI. Namun yang diharapkan juga dari pansus haji adalah tindak lanjut dari hasil penelusuran ini. Diharapkan kemudian dari temuan-temuan yang banyak ditemukan masalah dalam proses pelaksanaan ibadah haji 2024 ada revisi terhadap Undang-Undang Pelaksanaan atau Penyelenggaran Ibadah Haji dan UMROH Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 khususnya pada bagian pemisahan antara regulator dan juga pelaksanaan ibadah haji. Lebih lengkap ini pernyataan dari Marwan Jafar yang kemarin sempat menyampaikan soal atau bocoran dari rekomendasi serta simpulan dari pansus haji tahun 2024. Impaknya sebetulnya bagus ya pansus ini dan saya kira kalau tidak ada penumpang gelap juga jauh lebih bagus lagi. Kalimatnya aja semua yang kacau balo ini tapi dari sisi perbaikan itu ada dan memang ada rekomendasi merekomendasikan untuk merevisi Undang-Undang Haji. Jadi tidak seperti tadi disebut memang betul bahwa dia operator sekaligus regulator. Jadi akan dipisah nanti regulatornya sendiri itu kementerian agama, operator nanti adalah badan haji. Kira-kira seperti itu. Soal simpulan dan rekomendasi pansus haji, hal yang menarik yang juga saya cermati adalah soal diksi yang dipakai. Soal hasil penelusuran yang dilakukan oleh pansus haji 2024. Marwan menyebut bahwa sebetulnya status ataupun juga bahasa yang disampaikan dalam simpulan adalah dinyatakan terbukti adalah adanya pelanggaran. Pansus haji reguler diksinya menjadi ketidakpatuhan atau ketidaktaatan dalam regulasi atas pengalihan haji ini. Yang menarik juga nanti baru akan kita lihat nanti saat rapat paripunan berlangsung 30 September untuk penyampaian hasil dari pansus haji ini. Mario. Ya terima kasih Tifal Solesa atas laporan dari gedung DPR Jakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.